Jalan Bupati Jamis Herdiat Sunaria berjanji agar menutaskan pembangunan infrastruktur jalan jika terpilih kembali dalam pilkada Jamis. Herdiat menyebut saat ini kemantapan jalan rusak yang telah dibangun menjadi wolos di Kabupaten Jamis sudah mencapai 90 persen. Pemantaran sudah 90 persen hingga 10 persen yang menentaskan. Seolah mudah-mudahan masyarakat memberikan percayaan, memberikan amanah untuk menentaskan pekerjaan. Herdiat menjelaskan ketika melakukan tur di sejumlah wilayah. Sejumlah masyarakat membeberkan harapannya terkait infrastruktur jalan. Ketika kita selesai menyampaikan misi-misi, banyak ekspirasi asli masyarakat yang bisa baikkan. Salah satunya jalan, 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 karena memang kita juga menyadari belum selesai sepenuhnya, belum tiba sepenuhnya. Herdiat menambahkan selain infrastruktur jalan, dia pun mengakui masih ada PR lainnya di bidang pertanian. Mampu memanfaatkan potensi yang kita miliki. Insya Allah seperti tadi disampaikan sama Pak Wage, dalam 5 tahun ke depan kita harus suasembada beras, suasembada jagung, dan suasembada ikan, dan ternak ayam. Karena potensinya sangat minyak untuk kita laksanakan dengan sembada. Intinya tidak perlu mendatangkan dari luar. Fahmi Harapan Rakyat Ciamis